Intro Viral seorang kakek pengemis di Kabupaten Brebes membeli perhiasan emas puluhan gram menggunakan uang receh Karyawan toko emas sempat kewalahan menghitung uang receh selama 2 jam Video seorang kakek di Kabupaten Brebes membeli perhiasan emas 28 gram menggunakan uang receh 2 karung viral di media sosial Video itu diugah oleh akun Instagram at Andreli48 pada Rabu 30 Juni lalu Pengemis tersebut bernama Januri, warga Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Lansia 75 tahun datang ke toko emas rama di Jalan Diponegoro Ketanggungan Brebes untuk membeli perhiasan emas pada Rabu kemarin Pengemis tersebut datang dengan menumbang mobil bak sambil membawa 2 karung uang Setiba di kompleks pasar, ia turun dan berjalan masuk ke toko emas rama Kepada karyawan toko emas, kakek Januri mengatakan akan membeli emas Butuh waktu 2 jam untuk menghitung uang itu dan prosesnya melibatkan 4 orang pelayan toko Setelah dihitung, uang yang dibawa jumlah totalnya Rp9.400.000 Dengan uang tersebut, Januri membeli emas banyak 28 gram dalam bentuk kalung 10 gram Dan 2 buah gelang seberat 18 gram Pemilik toko emas rama, Henggi Wibowo mengatakan Saat membeli emas, pengemis tersebut tidak membawa kartu identitas apapun Ia hanya mengatakan nama dan desa tempat tinggal serta asal uang tersebut Januri diketahui mengumpulkan uang hasil meminta-minta selama 2 tahun untuk keperluan tabungan masa tuanya Di Rabu pagi ada seorang tua, dia mendatangi doko kami untuk membeli perhiasan Kami juga selalu beritikat baik dengan setiap pembeli yang datang Memang SOP yang diadakan di doko masrama seluruhnya seperti itu Saat pemilik toko meminta Januri agar ditemani karyawannya mengantar pulang, ia menolaknya Rumah tempat tinggal Januri hingga kini belum diketahui Di Tenggarai, Januri ini mengemis di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya Yuli Herdianto, Kompas TV, Perubes Sebuah warung di Kabupaten Batang menggratiskan makanannya untuk warga yang dinyatakan positif COVID-19 Makanan akan diantarkan ke rumah warga yang isolasi mandiri akibat positif COVID-19 Hal ini agar warga yang positif COVID-19 tetap bisa menyantap makanannya Seperti apa suasana warung ini? Berikut liputannya Kepedulian terhadap sesama pada masa pandemi seperti sekarang ini sangat perlu dilakukan Salah satunya seperti yang dilakukan warung ayam kremes di Oyo Di desa Leboh, kecamatan warung asem, Batang Warung di Tengah Kampung ini memberikan makanan gratis Untuk penderita COVID-19 yang sedang isolasi mandiri di rumahnya Mereka yang sedang terpapar virus berbahaya Akan dikirim oleh petugas khusus Agar bisa menempatkan menu yang enak dan bisa segera sehat Dadang Tri, pemilik warung menyebutkan Ia bersama satu sahabatnya bernama Yoyo Mendirikan warung ini selain untuk usaha, juga untuk aksi sosial kelingkungan Pemilik warungnya juga jurnalis foto ini menyebutkan Pernah terpapar COVID-19, sehingga tahu kondisinya Saya akan nanggur terbikir seperti ini Dua minggu yang lalu, pagi 5 pukul Akhirnya jalan seperti ini Yang kedua, saya memberikan gratis kepada Siapapun yang kena positif COVID-19 Karena juga pernah positif Pernah merasakan bagaimana makannya seperti apa Dan saya diberi jalan seperti ini Akan saya berikan siapapun yang terkena positif COVID-19 di area sini Warga mengaku sangat senang dengan kepedulian pemilik warung terhadap masyarakat sekitar Mereka bisa menikmati makanan enak Tidak harus jauh-jauh Dan dengan harga terjangkau, bahkan diberi diskon Sosialnya menurutku bagus ya Karena kita warga Lebol Jika dikasih kupon, ada potongan harga juga Seperti di masa pandemik akhirnya serba susah Oh, di masa pandemik Lagian kan banyak yang di lockdown Dari kota-kota Kalongan Dari mana kan lockdown Jadi mungkin memudahkan kita untuk bisa dapat makan Menu ayam kremes ini dimasak sendiri bersama kawannya Mulai menyiapkan bahan baku ayam dan bumbu Mengoreng hingga mengemas Satu porsi ayam kremes ini dijual 15.000 rupiah per paket Namun, untuk warga sekitar cukup membayar 12.000 rupiah Selama PPKM darurat Namun, untuk yang isolasi mandiri, gratis Ari Himawan, Kompas TV, Batang Sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan Dan terus saksikan rangkaian program berita di Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!